Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin jawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita yang menanyakan Mas, AC saya itu untuk bagian indoornya ini netes air Tapi untuk bagian outdoornya itu selang pembuangnya keluar kayak lendir kayak gitu Apa yang terjadi kira-kira masalahnya dimana? Oke, netes air di bagian indoor Sebenarnya dikarenakan AC itu terjadi penyumbatan teman-teman di bagian saluran talang airnya Berarti secara langsung saya jabal aja AC-nya kotor Untuk tindakannya seperti apa mas? Tindakannya kalian bisa bersihkan AC-nya terlebih dahulu Kalau mau dibersihkan sendiri silahkan Kalau nggak punya alat-alatnya ya panggil teknisi aja Minta di cuci AC atau di servis AC cuci aja teman-teman Nah biasanya kalau misalkan yang bagian kotor itu ya Biasanya yang bagian kotor itu di bagian kalau indoor itu evaporator Terus di bagian di dalam setelah casing ini ada namanya filter AC Lalu di bagian bawah ada talang air bagian bawah Di bagian atas juga ada talang air bagian atas Kalau misalkan lendir yang muncul di saluran pembuangan Itu biasanya hasil dari kotoran yang sudah menumpuk Kotoran yang sudah menumpuk banyak nih di bagian indoor Dan dia terkena Kan indoor itu kan evaporasi itu menghasilkan embun air gitu teman-teman ya Makanya di bagian saluran pembuangan itu muncul air gitu lah Itu kotoran yang menumpuk kalau kena air ya Jadinya kayak gitu teman-teman Lumpur Kayak lendir lumpur kayak gitu lah Biasanya gitu kalau tidak terlalu lama ya Nah kalau misalkan lendir itu terlalu banyak numpuk Di saluran pembuangan Ya nyebabin saluran air itu jadi mampet Kayak selokan nih Kalau terlalu banyak sampah gitu kan Jadinya Jadinya ya alirnya nggak lancar gitu loh Alhasil maka airnya akan Membelutuk ya ke jalan gitu Sama aja airnya nanti akan netes teman-teman Kalau kondisinya saluran pembuangan itu Tertutup lumpur ya Lumpur Lumut Atau lendir Nah kalau untuk tindakannya ya Tadi ya saya udah bilang Bersihkan aja Dicuci aja Minta bersihkan Indoornya Lalu outdoornya Outdoor itu bagian Kondensor biasanya itu yang belakang Yang kotor banget Lalu minta bersihkan juga Saluran pembuangannya Minta ditembak Ya Kayak misalkan nih Kayak rumah saya Saya saluran pembuangannya Saya buatin pipa pralon gitu teman-teman Jadi ya saluran itu juga Minta ditiup Atau disemprot air juga sekalian teman-teman Nah kejadian ini juga pernah Saya alamin sebelumnya AC saya netes air nih Netesnya itu Dari ngalir ke sini teman-teman Ngalir ke Ke tembok gitu ya Terus saya pikir Kalau netesnya di sini kan Sudah jelas ya Dari talang sini ya Netes Maka saya panggil Teknisi langganan saya Di sebelah saya Kebetulan tetangga saya itu Teknisi AC Saya panggil aja Karena kebetulan sudah terakhir Cuci itu 4 bulan yang lalu Saya biasa jadwalkan cuci AC ini sekitar 3 sampai 4 bulan 4 bulan sekali lah 4 bulan sekali Nah kalau Sudah 4 bulan Ya saya service Atau cuci AC teman-teman Udah dicuci ya kan Malamnya masih netes Kok bisa gitu loh Udah cuci malamnya masih netes Kata teknisi Wah itu itu mas Selang pembuangannya Mampet Saya panggil lagi dong Saya panggil Lalu Selang pembuangannya Atau pipanya itu Ditiup Beliau di Fufu gitu Selang pembuangannya Keluar lendir tuh Banyak banget Ternyata yang diselang juga Banyak lendirnya Belum sempat dicuci katanya Oke Hari berikutnya Masih netes lagi Lah gue bisa Pada Udah dua kali tindakan Ternyata Di bagian Indurnya Setelah dibuka itu Masih ada bagian Yang belum Dibersihkan Teman-teman Ternyata Telang air bagian bawah Sudah disemprot Sudah dibersihkan Tapi telang air bagian Atasnya Belum Jadi kemarin itu Indur saya dibuka Casingnya Evaporatornya Dilepas Dibuka Dikit gitu Terus bagian atasnya Itu dibersihkan Kayak Overhaul kecil gitu lah Jadi Intinya sih Kalau kondisinya Kalau kondisinya Etes air Pasti Bagian unit Indur ini Ada trouble Ya Kemungkinan kotor Atau selang Pembuangannya Mampet Contoh lagi Saya pernah Dengar cerita Bahwa ada Rumah Dua lantai Ya kan Rumah Dua lantai Dimana Ada kamarnya Ada banyak Misalkan ada Tiga gitu ya Atau empat Lantai Di atas itu Ada dua kamar Lantai di bawah itu Ada satu kamar Nah setiap Kamar itu Masing-masing Punya AC Teman-teman Nah kata Pemilik rumah AC nya netes Di bagian lantai Yang atas Gitu ya Lalu Panggilah Dipanggilah Tenisi AC Oleh Pemilik rumah Nah setelah Dicek Diperiksa Oh ya Kata tenisi AC Ini AC nya kotor Gitu kan Dibersihkan Dibesemprot Segala macam Eh AC yang bawah Malah jadi netes Gitu netes Logikanya gimana Gitu loh Kalau logika Seperti itu ya Kemungkinan nih ya Kalau prediksi saya Jadi rumah itu Kalau biasanya Kalau rumah mewah itu Bagian selam pembangunannya Sudah disatuin Tengok-tengok Dari awal pembangunan Rumah itu Jadi Syukur-syukur sih Kalau punya Kamar Banyak itu Ya selam pembangunannya Satu-satu Jangan disatuin Kalau selam pembangunannya Mampet Di bagian bawah Ya yang atas Dibersihin Ya kan Kotorannya turun ke bawah Yang bawah Nanti ya Kotorannya itu bisa keluar lagi Teman-teman Di bagian AC Yang bawah Jadi Jangan disatuin ya Kalau Kalian punya rumah Dua lantai Untuk bagian selangnya Ya memang Secara ekstetis Estetiknya sih Dapet ya Biasanya kalau rumah Rumah-rumah mewah itu Bagian Selangnya Bagian pipanya Biasanya tertanam Di tembok Tapi kalau udah trouble Seperti itu Maka Apa ya Ya Nanti bisa Bubuk-bubuk lagi Teman-teman Bisa bongkar-bongkar lagi Lebih Ripet tentunya Ya ada plus minusnya lah Oke kira-kira seperti itu Jawaban video kali ini Kalau kondisinya Netes Gak usah bingung Gak usah Gak usah Jadi kepikiran Itu cuman AC-nya kotor saja Dan buat teman-teman Yang ingin beli AC ini Sharp AHA5UJY Sekarang di toko online Cuma 2,39 jutaan Jadi dengan harga Kalian punya dulu 2,5 juta Kalian sudah bisa Dapetin AC ini Kondisi baru ya Kondisi baru Ini sudah 5 tahun Masih aman Gak ada masalah Dinginnya Nyes banget Paling ya LED aja LED indoornya Udah mulai Mulai inilah Dan buat kalian Yang ingin tanya-tanya Seperti AC Tolong jangan Whatsapp saya Masuk aja ke grup Whatsapp Ke grup Telegram saya Teman-teman Disini banyak Teman-teman Yang ngerti Saat salah Asih Biar kita Diskusi pareng-pareng ya Kira-kira cukup Sekian Video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi See you next video Bye 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 Terima kasih.